Intro BTV embe banget Hai Tizmania, kembali lagi sama Aris disini Nah, sehubungan dengan diadakannya ekspedisi 2020 Yang mengangkat tema tentang Jejak Arkeologi Mundok Juwet Tim Madya Padma kali ini akan pergi ke salah satu kabupaten di Bali Duh Kabupaten Tabanan Tempatnya di Kecanglatan Penebel Nah, kali ini kita akan mengunjungi beberapa tempat yang berjarah yang ada di Bali Kalau kamu mau tahu selanjutnya, ikut terus perjalanan hari ini Aku gak tahu Nah, sekarang kami selanjutnya ada destinasi penama di Bali Terima kasih telah menonton di Kulung Bucasari Nah, Kulung Bucasari ini terletak di Bajar Akhir Ke Desa Bekertan, Kecanglatan Penanggul, Pembangunan Tabanan Nah, Kulung ini terletak di Datarakini Sehingga memiliki suhu yang lebih kecil daripada pemainnya Jadi, satu hal yang paling menarik ada di Kulung ini adalah Nah, Trismania ini dia penampakan dalam dari Puro Luhur Bucasari Tetapi, karena berhubung tidak ada penjaga ataupun jurumangku yang berada di tempat Kita tidak bisa memasuki areal Puro lebih jauh lagi Sayang sekali ya, Trismania Tapi, jangan khawatir Kita punya satu destinasi lagi yang bakal kita tuju Mau tahu? Ikutin terus ya, Trismania Hai, Tuan Trismania Sekarang Aris lagi ada di destinasi kedua kita Yaitu ada di Puro Tambawaras Nah, Puro ini terletak di Desa Sengketan Di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Nah, bisa kalian lihat di sekeliling bahwa Puro ini itu Dikelilingi oleh berbagai macam tumbuhan yang tinggi-tinggi, yang besar-besar Dan tentunya suasana di sini itu sangat asri dan sangat hijau Selain itu juga, di Puro ini terkenal dengan tujuh pancorannya Atau biasa yang disebut dengan Sabte Gangga Puro Luhur Tambawaras Mau tahu gimana pancorannya? Ikut Aris di dalam yuk Nah, Trismania Sekarang Aris lagi ada di tengah Puro Tambawaras Dan di sebelah Aris ada narasumber kita yang juga menjadi mangkuk di Puro Tambawaras ini Sosiasu Juru Mangku, boleh tahu namanya siapa? Ketut Suwarto Sekarang kita lagi ada sama Juru Mangku Ketut Suwarto Nah, Juru Mangku, boleh dijelasin sedikit nggak tentang Sabte Gangga di Puro Luhur Tambawaras ini? Ya, maaf ya Sebelumnya saya bicara Setahu saya Sebelum menguangun Sabte Gangga Mungkin saya mengaturangkali yang ada di dalam Ibu Suwarto dan Bapak Luar Dari segi jangka Dika menguangun Sabte Gangga Tujuh itu lagi dua Lagi dua Ada skalanya Sudah cukup Selanjutnya Pura Tambawaras ini Pertama kali itu Bisa dijelaskan gak sejarah Dari dibangunnya Pura Tambawaras ini Kalau sejarahnya Saya kurang tahu Tapi sedikit-dikit Waktu zaman dulu Sekilas ya Zaman Kerajaan Zaman Kerajaan Tabanan Sakit Sampai kemana-kemana Dicarikan obat tidak Ada fungsi dari Mahkosa Dimana ada Jemusan asap Sampai ke langit Di sana cari Kan Anak buahnya disuruh Dari Tabanan Menuju dimana ada Asap Mereka Dicari itu Terus Sampai di sini Dari sana Dari sini Baru ketemu Asap itu Bahwa Begitulah Batu waras Sekarang Ditambah lagi Ada Sekadar di sini Tambo-tambo Ada di sini Banyak Tambo-tambo Sebenarnya tambo itu kan Obat Itu Dini Buka Tambo waras Tambo kan Waras kan sehat Jadi Pura tambo waras ini Berasal dari kata tambo Yang itu berarti Obat Nah Pura ini juga Dibangun sudah dari dulu Yang berasal dari Apa itu namanya Kumpulan asap Yang ditembakkan oleh Salah satu Anak buah raja Yang Kutide Sedang sakit Nah Tadi kan jelaskan Tentang obat Jirumaku Nah Penyakit apa aja sih Yang bisa disembuhkan Dari Perut tambo waras ini Obat yang ada disini Obatnya Contohnya apa saja Ada Ada Sakit di dalam Ada Obatnya Ada Ketal-ketal Kurang lebih Sudah 50 Macam Sudah Yang paling dulu kan Juk Dina Ada Ya ada Kelapa yang Kalah Di Di sini Ada Penina Bawah Bisa Dipakibat Banyak Sekali Yang Baling Albu Bicu Yang Baling Berakhir Kan ada Apanya Topan Kamu Orang Disana Ini Ada Ada Semacam Bun Ketir Alam Yang Faksional Nah Nah itu Dia Tadi Trismania Wancara Kita Bersama Salah Satu Jurumangku Di Purutama Waras Ini Selanjutnya Mari kita Lihat Yuk Gimana Si Bentuk Dari Pancoran Yang Ada Di Purutama Waras Ini Yuk Nah Trismania Sekarang Aris Lagi Ada Di Pancoran Sabte Gangga Puruluhur Tamu Waras Misalnya Kalian Lihat Disini Ada 7 Buah Macam Pancoran Yang Pertama Ada Pancoran Pesepati Ada Pawitra Ada Kundalini Kamendalu Sengiwani Dan Ada Berapa Lagi Yang Namanya Masih Belum Kelihatan Karena Ketutupan Lumut Nah Pancoran Temu Waras Ini Seperti Dibuliskan Oleh Jurumangku Tadi Ini Digunakan